Bagaimana hukum membacanya, Maesang nggak tahu. Wainamaliku Limri'in Manawa saja. Tapi kalau saya, saya sudah tidak membaca lagi Jawahirul Ma'ani. Saya menyebutnya buku Halu. Aduh, banyak yang kelojotan nanti nih orang Banten. Iya. Yang katanya wali-wali itu, yang katanya ngejazahin Jawahirul Ma'ani itu Halu. Padahal yang sering saya sampaikan adalah, saya sudah tidak membaca Jawahirul Ma'ani sejak tahun sekian. Saya menghindari karena ada kekhawatiran untuk saya. Di setiap video ketika membahas Jawahirul Ma'ani, saya sampaikan. Barangkali Mamang Santri, Ajengan, Abuya, mungkin tidak bermasalah di bagian itu, ya silahkan. Jadi sekali lagi saya tegaskan di sini, bahwa saya tidak pernah melarang orang membaca Jawahirul Ma'ani. Bahkan, bahkan saya menyuruh adik saya, adik Ipar saya. Jadi clear di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmah, hidayah, karunianya kepada kita semua. Sehingga, Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk terus berkarya, untuk terus hidup menjalani hidup. Dibat kesempatan untuk terus menjalani hidup. Dan mudah-mudahan hidup kita selalu bermanfaat, khususnya kepada, untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan. Selalu ada dalam kasih sayang. Maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Salawat dan salam. Semoga tetap teracurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. S.a.w. Kepada keluarga, sahabat, tabiat, ajma'in. Sahabat teman-teman negara bling di manapun anda berada. bertemu lagi dengan saya setelah cukup lama saya tidak membuat konten monolog. Monolog. Ngomong sendiri kayak begini. Moceh sendiri kayak begini. Saya itu sudah menonton kontennya si siapa tuh? Mahesal Bantani mengenai cipirannya dia. Saya pakai bahasa cipiran. Mahesal Bantani ini dia mencibir kitab atau buku amalan, wiridan. Umumnya kaum nahdiin atau kaum sarungan, kaum santri, kaum pesantren. yaitu kitab Jawahirul Ma'ani yang dikarang oleh Mbah Yayi Jawahari Umar yang ditulis dan diidazahkan berikut disebarluaskan di Nusantara ini. Setelah saya menonton kontennya si Mahesal Bantani ini sebenarnya saya tidak tidak begitu apa ya yang artinya begini. Konten si Mahesal ini sebenarnya kalau menurut saya tidak terlalu berbahaya. Biasa aja. Lagi pula si Mahesal siapaan hanya seorang santri yang sekarang mungkin sudah sudah mungkin sudah menetap sudah tidak dipondok lagi. Terus yang kedua karena saya memang kita Jawahirul Ma'ani ini saya belum pernah ijazah. Dulu sempat saya mau ijazah bahkan saya sudah menghubungi pihak Jawahirul Ma'ani pusat ya di Pasuruan dan saya disuruh menghubungi khalifah atau perwakilan dari sana. Cuman karena ada suatu lain hal saya tidak tidak apa tidak jadi ijazah kita tersebut. Tapi walaupun saya tidak atau belum ijazah kita Jawahirul Ma'ani ini saya tetap khusnuton saya tetap positif bukan berarti saya tidak jadi ijazah Jawahirul Ma'ani itu karena pikiran saya jelek tidak ada. Ya karena saya belum siap saja gitu. Secara umum saya belum siap. Nah mengenai si Mahesha Al-Bantani ini saya cukup ya kalau dari apa dari pendapatnya saya cukup kaget juga. Si Mahesha Al-Bantani ini yang nama aslinya katanya Saipudin katanya ya orang Banten mengatakan bahwa kitab Jawahirul Ma'ani ini adalah kitab Halu Nah disitu saya agak bingung juga Halu yang dimaksud dengan Halu tersebut apa apakah yang dimaksud Halu tersebut tidak tajrim ataupun tidak mujarab tidak ampulah atau kata orang Jawa tidak mandi atau yang dimaksud Halu itu mengenai fa'idah-fa'idah ataupun dari cerita-cerita di dalam kitab Jawahirul Ma'ani ataupun Halu kepada para pengamalnya Nah ini ini masih rancu ini masih rancu bahkan dia menyebutkan bahwa kitab Jawahirul Ma'ani itu kitab Halu dan yang mengijazahkannya juga Halu ini kalau menurut saya ini suul adab sekali menurut saya suul adab ini adab yang jelek apalagi kepada seorang ulama selevelnya Bahjauhari Umar kan gitu suul adab karena kenapa kalau dia mengatakan yang menyejazahkannya juga Halu ya berarti kan termasuknya Bahjauhari Umar sendiri ya dia kan menyejazahkan kepada anak-anaknya kepada santri-santrinya ya kan terus santrinya anak-anaknya menyejazahkan lagi terus-terus sampai kepada pengamalnya ya di seluruh Indonesia termasuk dia sendiri si Mahasal Bantani ini katanya dia dulu pengamal juga kitab Jawahirul Ma'ani tapi tidak menurut saya dia mau mengamalkan mau tidak atau mau berhenti itu kan haknya dia terus kenapa harus menjelek-jelekan harus mencibir dan harus mengatakan Halu kepada kita Jawahirul Ma'ani kalau mau berhenti ya berhenti saja ya berarti kan dia mengatakan Halu termasuk juga kepada Mbah Jai Hari Umar karena dia juga menjelek-jelekan terus-terus dia juga mengatakan bahwa saya juga tidak melarang orang mengamalkan kita Jawahirul Ma'ani ini kalau menurut saya lucu lucu lucunya dimana dia mau melarang mau menyuruh ataupun apa menganjurkan itu tidak ada pengaruhnya emang dia siapa pengarangnya bukan keluarganya bukan dia cuma pengamal biasa santri melarang atau tidak dilarang ya gak pengaruh ya kalau orang mau mengamalkan orang udah percaya ya kata-katanya lucu saya tidak melarang ente melarang juga kalau orang mau mengamalkan emang ente siapa kan gitu lupa ini apa objektif ya ini tapi secara objektifnya ya saya pernah kan dia membahas Kitab Jawahirul Ma'ani di konten yang sudah keberapa sudah lama saya komen saya tanya maksud itu apa dia malah ketawa-ketawa terus dia ah saya capek membahasnya katanya itu sudah dibahas yang dulu-dulu kemudian saya telusuri cuman disitu yang saya temukan mengenai pengalaman dia ketika membaca Kitab Jawahirul Ma'ani katanya ketika dia membaca itu kan posisinya di mana di kobong kalau gak soal yang lain kan di kamar-kamar lain ada yang apa nagoman ada yang mahafal kitab ada yang munatoro ada yang sorogang mungkin aktivitas di pondok lah kayak begitu terus dia membaca Kitab Jawahirul Ma'ani terus kata dia ngeblank gak bisa melihat apa-apa gak bisa mendengar apa-apa kalau memang alasannya dari situ terus bagaimana bisa dia menyimpulkan kalau itu adalah pengaruh jelek dari Kitab Jawahirul Ma'ani mana bisa dia menyimpulkan seperti itu mana bisa dia dia menyimpulkan bahwa itu bukan cara mendekatkan diri kepada Allah masa katanya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti ini tiba-tiba ngeblank itu menyimpulkan begitu itu dasarnya dari mana bisa jadi mungkin dia lapar tiba-tiba saking lapar nyanahan lapar nyanahan terus dia ngeblank biasa aja orang kayak mau pingsan gitu kan kalau dia sudah kelamaan tidak makan kayak orang mau pingsan kayak gitu terus mana bisa dia mengatakan itu efeknya dari Jawa Hidul Ma'ani ini sangat gegabah sekali harusnya dia konsultasi ke gurunya jangan diombat di publik ini memantik kemarahan memancing kemarahan para pengamal dan tentunya keluarga dari Pasuruan terus kenapa sampai sekarang belum ada tindakan konkret dari pengamal khususnya dari keluarga di Pasuruan sana lah mau melihat si Mahesa Al-Bantan ini siapa orang cuma satu orang pengikutnya nggak ada cuma iklisen yang mendukung cuma gitu doang kalau dia punya jemaah terus keluar-keluar ataupun dia punya nama lah ya mungkin sudah di bereskan dari pengamal yang terdekat juga banyak kan di Bantan jadi si Mahesa ini alasan mengenai halunya itu bahkan ketika saya komen saya kan terus komen 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 ketika bikin konten mengenai apa itu yang katanya Nabi mematahkan tangan Inggris saya komen terus disitu eh tiba-tiba saya komennya di apa apa sih yang tidak bisa tampil gitu di apa di blacklist atau apa sih nggak ngerti juga cuman saya ketahuan dari komen saya kok jadi beda begini ada tulisan apa tunda atau apa itu ya yaudahlah padahal saya disitu ya istilahnya bertanya dimaksud hal itu apa terus mengenai isinya yang membuat dia setuju tidak setuju maksudnya mengenai cerita-cerita di dalam kitab Jawahirul Ma'ani yang katanya ini dasarnya dari mana dasarnya dari mana dalilnya dari mana kan aneh pertanyaan semacam itu kalau di kalangan sufi ya misalnya percaya atau tidak sudah gitu saja masa nanya dasar dari mana karena sufi tersawab itu ketika salah satu sufi mengalami satu hal spiritual belum tentu sufi yang lain merasakannya apa namanya membuktikannya ataupun apa namanya ikut juga sama dengan yang dialami oleh sufi yang lain bisa jadi berbeda gitu kan pengalaman spiritual orang kan beda-beda tingkatannya juga beda-beda lagi pula masih masuk akal lah Nabi mengalahkan Iblis kecuali kalau Iblis mengalahkan Nabi baru tidak masuk akal katanya siapa Syablu Kodrojelani berteman atau memuliakan orang kaya masalahnya dimana orang sufi itu ya tidak bisa jadi yang dimuliakannya atau ditemeninnya itu orang kaya tersebut wali juga namanya wali dikeluar dari kebiasaan yang mana bisa diukur dengan akal pikiran dengan fakta ya masalahnya percaya atau tidak seperti itu saja jadi si mesal bantan ini menurut saya suhu suhu adat terus alasannya juga tidak jelas yang dimaksud halun entah memang karena tidak tajrib atau memang karena pengalamannya sendiri atau memang karena faidah-faidahnya atau memang karena pengamanya atau memang karena isinya saya tanya itu di komen banyak sekali saya komen-komen terus cuman dia menjawabnya gimana ya enggak 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 tuntas menjawab saya dia berkelit berputar-putar katanya aduh saya capek membahas ini ya tinggal jawab saja sebenarnya tinggal jawab saja ya istilahnya kalau memang sudah tidak mengamalkan memang sudah tidak percaya sudah merugakannya sudah tinggalkan tidak tidak usah diumbar di publik ini bisa memantik memantik kemarahan para pengamal Jawa Hirulma'ani dan juga bisa masuk kepada meresahkan publik membuat kegaduhan di publik bisa jadi masuk ke ranah hukum ini apa kriminal atau apa ya enggak tahu juga saya kalau hukum-hukum negara kayak gitu pokoknya kalau taunya kalau ada orang yang membuat perbedaan terus rame rusuh di media membuat kegaduhan di media biasanya berurusan dengan kepolisian kejangsaan kayak begitu karena membuat tersah membuat tersah warga membuat tersah masyarakat membuat tidak nyaman itu jadi naesah kalau sudah tidak mengamalkan ya sudah kenapa super keluar-keluar mengatakan kita apa Jawa Hirulma'ani halu lagi pula definisi halu yang intem maksudkan enggak jelas halunya apa halu halusinasi halusinasi walaupun orang baca Jawa Hirulma'ani pengen ini pengen itu pengen ini pengen itu ya enggak ada salahnya tidak ada salahnya orang pengen kaya pengen kebal yang namanya orang berharap yang mengabulkan kan tetap Allah terserah Allah mau mengabulkan atau tidak tapi yang namanya orang berdoa ya pasti pengen digabulkan tapi yang namanya minta silahkan selama mintanya wajar dan baik begitu kan kalau saya lihat si Mayese ini dia apa ya dari kalau dari dililai dari segi sosial dia itu masuk ke kelompok FI kalau saya lihat tapi enggak tahu juga pernah saya tantang juga wah debat tajuan lah ketemu jadi saya saya cuma pengen tahu alasannya dia itu yang dimaksud halu definisi halu apa saja gitu kan kalau kita debat tidak tahu pokok permasalahannya mau apa yang mau diperdebatkan kan jelas dulu masalahnya baru kita bahas sama-sama kan gitu 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 jadi kamu mau melarang atau tidak enggak ada pengaruh gitu cuman ya lucu saja jujur saja saya bukan pengamal bukan pengamal jalur mani karena saya belum ijazah ya waktu itu mau ijazah juga tidak jadi tapi bukan berarti saya juga setuju dengan statement ente dengan pendapat ente dengan ocehan ente gitu bahkan saya lebih banyak tidak setujunya kan gitu jadi kalaupun dari pihak jawa-jawa rumah anji ataupun pengamal belum ada yang nyerang ente ya masih lihat-lihat ente ente masih sendiri kalau ente sudah jadi toko jam banyak pengikutnya banyak ya baru itu diurusin kalau ente masih sendiri yang cuman gitu-gitu doang buat apa yang paling ditanggapi dengan konten buatan seperti ini untuk mengimbangi begitu saya pudin gitu jadi yang namanya amalan itu bukan doa ya sesuai yang ditulis oleh apa penulisnya bahwa kan suka ada faidahnya ini itu banyak itu kan harapan tidak salah setiap doa kan ada faidah faidahnya seperti kita doa mau masuk WC doanya lain Allahumma ini awd bikam minal khubusi wal khaba is kan gitu kalau mau tidur beda lagi bismikah Allahumma ayaw amud setiap doa setiap mau melakukan apapun doanya beda ya kan kalau memang tidak mempercayai dengan faidah faidah suatu doa yang mana mungkin doa bisa beda-beda sudah saja sudah sudah buat semua makan itu kan enggak mau makan Allahumma barik lanafima rozak tanah itu yang umumkan gitu terus doa bercermin ada lagi itu banyak itu kan setiap doa ada fungsinya masing-masing fungsi faidah masing-masing gitu jadi tidak bisa kita berdoa apa namanya tidak usah apa sih namanya tidak usah pengen ini itu segala macam lah doa kan setiap doa ada fungsinya coba kalau kita pakai satu doa saja untuk setiap melakukan suatu aktivitas mau kewes videonya asana semuanya begitu kan ulama sudah memberikan doa dengan sesuai dengan fungsinya masing-masing mau dapet jodoh ini nih satu lagi masalah kebal senjata sebenarnya saya mau bikin satu lagi mengenai kebal senjata api atau senjata tajam kan suka ada di suatu amalan orang tedas inggaman artinya tidak 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 mempan oleh senjata tajam atau senjata api sebenarnya pemahaman ini luas ya tidak harus tidak harus dicolok tak tidak mempan tapi itu juga termasuk itu maknanya luas sebisa jadi kita mau ditebas orang pedangnya tidak nyampe ataupun kita mau dibunuh orang tiba-tiba macet akhirnya tidak ketemu tidak jadilah pembunuhan tersebut itu kan termasuk juga orang tidak seinggaman tidak mempan senjata jadi pemahamannya luas tidak harus kena begitu yang berhubungan dengan senjata tapi luas bisa jadi tidak kena itu kan itu termasuk juga ataupun kenapun tapi sedikit itu ataupun tiba-tiba bisa menangkis nah itu juga termasuk kepada faidah kepada fungsi bahwa ada doa untuk kebal namanya berdoa tidak ada salahnya yang mengabulkan kan Allah kita cuman berdoa supaya selamat dari senjata baik senjata tajam ataupun senjata api minta selamat dari senjata ini banyak di di konten-konten mengenai kebal-kebal itu parah pemahamannya itu banyak yang maco padahal kebal dari senjata itu maknanya luas luas atau tiba-tiba kita mau ditebas orang pakai pedang tiba-tiba ada pohon rubu terus menghalangi pedang itu kita termasuk itu selamat dari senjata seperti itu nantilah saya bahas di konten berikutnya untuk mengenai si maesa mengenai bahasan jawa dan manit cukup segini saja saya tunggu saya tunggu konten berikutnya yang agak lebih inilah agak lebih dalam agak lebih terperinci spesifik kalau tidak terperinci tidak spesifik kita menanggapinya susah yang dimaksud halu itu apa halu apa maksudnya itu dia malah cerita tetap mengalaman dia ngeblank halu yang halu siapa dia yang halu nyalain orang nyalain kitab dia ngeblank oke untuk para netizen jangan pernah termakan oleh omongan orang yang apa namanya yang tidak jelas tidak jelas ini omongan arahnya kemana tidak jelas kalau ditanya di komen itu sama saya ketawa ketawa kayak orang sudah hilang pikiran suul adab terus dia juga kurang jelas mengenai pendapatnya dia terus dia membuat pegaduhan publik gitu saja oke teman-teman sampai disini saja semoga bermanfaat khususnya buat saya umumnya buat sampaian sampaian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh